Oke, nanti rekaman-rekamannya saya upload ke YouTube ya. Saya belum sempat ini aja, nge-uploadnya. Nanti ya. Oke, sekarang perhatikan. Kemarin kita sudah belajar diagram fasa untuk kesetimbangan antara liquid dan gas ya. Fasa cair dan fasa kuap dari campuran binar. Sekarang kita akan belajar mengenai masih campuran binar. Diagram fasa dua komponen. Tapi mengenai diagram fasa cair-cair ya. Kan kemarin liquid vapor ya. Ini liquid-liquid. Liquid-liquid phase diagrams. Ini harusnya sudah ada sih di praktikum kemarin. Coba saya mau tanya. Kan kemarin kalian beres praktikum kan ya. Coba saya mau tanya ke Zidan. Mana Zidan? Zidan, di praktikum kalian ada nggak modul yang mencampur dua cairan, kemudian nanti variasi temperatur gitu, terus pada temperatur tentu dia bercampur. Ada kok fenol dan air, Pak? Nah, pintar. Salah satu contohnya adalah fenol dan air. Nah, ini betul seperti ini ya. Seperti yang tadi Zidan sampaikan. Contohnya fenol dan air. Jadi, liquid-liquid phase diagram ini menunjukkan diagram fasa di mana dua komponen dapat saling bercampur satu sama lain. Bercampur secara homogen, membentuk larutan. Tapi pada saat tertentu, dia dapat membentuk dua fasa. Dua fasa ini maksudnya adalah dua fasa yang tidak saling bercampur satu sama lain. Atau terpisah. Dua fasa yang saling terpisah. Jadi, nanti kita akan punya suatu diagram fasa yang lagi-lagi bentuk sumbu Y sama sumbu X-nya sama ya. Sumbu X-nya misalkan ada campuran A dan B gitu ya. Kemudian ini adalah XB, misalkan 0-1. Sumbu Y-nya adalah temperatur. Paling sering atau lebih umum adalah temperatur. Walaupun pressure juga mungkin ya. Tapi dalam hal ini, yang lebih umum adalah temperatur. Kenapa? Karena kita membuatkan eksperimen pada tekanan tetap ya. Pada tekanan atmosferik gitu. Jadi, misalkan ada campuran A dan B. Suatu campuran dua komponen. Nah, campuran A dan B ini bisa bersatu. Bisa bersatu membentuk campuran yang homogen. Artinya satu fasa ya. A dan B sering larut. Misalkan NACL, campurin ke air, larut sempurna. Itu kan membentuk satu fasa. Larutan NACL kan kita bilang satu fasa. Karena secara makroskopik itu tidak bisa dibedakan. Kemudian tersebar secara homogen. Komposisi kimianya sama di seluruh daerah larutan tersebut. Atau campuran tersebut. Tapi, dalam kondisi tertentu, pada komposisi tertentu dan temperatur tertentu, bisa saja terbentuk dua lapisan. Bisa saja terbentuk dua lapisan. Yang terpisah. Yang terpisah atau tidak saling bercampur. Ada yang ingin bertanya tadi? Ada yang suaranya? Bocor. Siapa tadi? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tadi tertekan, Pak. Nah, pada suatu komposisi tertentu dan temperatur tertentu, bisa saja terbentuk dua fasa yang tidak saling bercampur. Tapi, terbentuk dua fasa ini bukan A dan B ya. Bukan. Tapi, sama-sama A plus B dan A plus B. Apa, Pak, bedanya? Apa, Pak, bedanya? Kalau di sini, misalkan kita bilang ini fasa alfa, ini fasa beta. Perhatikan. Ini fasa alfa, ini fasa beta. Misalkan. Maka alfa ini kita definisikan sebagai fasa kaya A. Jadi, A plus B tapi lebih banyak A-nya. Kaya A. Atau bisa kita bilang B terlarut dalam A. Sedangkan fraksi yang, atau komponen, atau fase lainnya, atau fase beta, itu adalah fase yang kaya B. Jadi, tetap A dan B hadir secara bersamaan, tapi lebih banyak fasa B-nya. Atau kita bisa bilang fasa di mana A terlarut dalam B. Fasa di mana A terlarut dalam B. Karena kaya B, B-nya lebih dominan. Kalau yang fasa alfa, kaya A. A-nya lebih dominan. Jadi, bukan terpisah dua fasa itu, artinya A sendiri, B sendiri. Bukan. Bukan seperti itu. Tapi dua fasa itu adalah fasa alfa dan beta. Di mana dalam kedua fasa itu, A dan B juga hadir secara bersamaan. Tapi di fasa yang satu, fasa alfa itu lebih banyak A. Di fasa beta itu lebih banyak B. Bisa di fahmi? Halo? Iya, Pak. Oke. Bisa ya? Bagus kalau begitu, Pak. Coba, saya mau tanya... Zidane, mana Zidane? Iya, Pak. Zidane, kamu mau saya tanya siapa, Zidane? Oh, siapa ya, Pak? Tidak tahu. Aduh, kamu milih orang aja. Maaf aja, Pak. Ya, maaf, udah keseringan. Yang lain. Ivan aja, Pak. Ivan. Oke. Made ya? Made dan Ivan Anda. Mana, Ivan? Ya, halo, Pak. Oke. Ivan, ada pertanyaan nggak? Sejauh ini belum, Pak. Sejauh ini belum. Ya, masih jelas ya. Masih, Pak. Yang tadi penjelasan mengenai fasa alfa dan beta, kamu bisa paham, ya? Paham, Pak. Oke, bagus. Jadi, bukan A dan B ya, tapi alfa dan beta. Ya, siapa nih, Yudi? Kenapa, Yudi? Fasa alfa dan beta ini masuk ke perbedaan fasa air gas. Oh, enggak. Tidak, bukan fasa di mana liquid, gas, itu bukan. Tapi ya, masing-masing statenya liquid, ya. Alfa dan beta, masing-masing statenya liquid. Keadaannya liquid. Tapi, walaupun statenya sama-sama liquid, tapi kita bedakan sebagai fasa yang berbeda. Misalkan kemarin ada campuran CACO3 sama CAO. Ini kita bilang dua fasa kan ya. Bener enggak? Yudi. Karena sama-sama padat nih. Tapi kan bisa dipisahkan. Terlihat pemisahannya pada skala makroskopik misalkan. Jadi, walaupun statenya sama-sama solid, kita sama-sama liquid, tapi karena mereka terpisah, terpisah, ada batas yang jelas, kita anggap sebagai fasa yang berbeda. Bisa dipahami, Yudi? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Ada yang lain ingin bertanya? Ada yang lain ingin bertanya? Oke. Al-Fajri. Mana Al-Fajri? Ada pertanyaan enggak? Oke, bagus. Oke, selanjutnya. Aduh, sorry. Kalau begitu, selanjutnya. Selanjutnya. Kita lihat bagaimana bentuk diagram fasanya dari sistem liquid-liquid ini ya. Kesetimbangan atau diagram fasanya itu seperti apa. Bentuknya kira-kira seperti ini. Kalian lihat ya. Kira-kira seperti ini bentuknya. Tuh. Bentuknya seperti itu. Kalian lihat bahwa titik paling puncak, atau titik pada puncaknya di sini, kita sebut sebagai, perhatikan, ini kita sebut sebagai UCST, kalau dalam bahasa Inggris. Apa itu Pak UCST? Apa itu Pak UCST? Upper critical solution temperature. UCST. Atau bahasa Indonesia sering disebut juga sebagai titik kritis maksimum. Atau ada juga yang menyebutkannya sebagai titik konsolot maksimum. Ini harusnya kalian sudah belajar nih di praktikum. Coba saya mau tanya Angela. Angela. Siapa? Angela. Saya mau tanya Angela. Apa namanya? Titik konsolot maksimum? Atau yang saya bilang sebagai UCST di sini, apa yang kamu ketahui tentang titik ini? Titik yang temperaturnya tertinggi saat kondisinya, kondisinya dia antara dua fasa sama satu fasa gitu Pak. Oke, boleh. Coba, Amalia. Eh tadi siapa? Angela ya? Eh siapa sih? Angela ya tadi? Angela, saya harus nanya siapa lagi Angela. Siapa, Angela? Ayo, coba aja. Amalia Pak. Amalia. Kamu tersuggestista ya dong tadi. Oke, Amalia mana? Iya Pak. Amalia, apa yang kamu ketahui mengenai titik konsolot maksimum? Atau UCST ini? Menurut saya, titik kritis maksimum itu titik suhu kritis maksimum ketika pasmo berubah dari dua fasa menjadi satu. Aduh, kamu berusia banget tuh kamu lagi di mana sih? Halo Pak. Halo Pak. Iya Pak. Jadi pekeran suara kamu terlalu, noise-nya terlalu keras, saya nggak bisa dengar dengan jelas. Halo Pak. Apa yang kamu tahu mengenai titik konsolot maksimum ini? Titik konsolot maksimum ketika suhunya itu suhu maksimum ketika dari transisi dari dua fasa menjadi satu fasa. Oke, terima kasih. Satu lagi deh, Amalia. Siapa Amalia? Pilih yang cowok. Umar, Pak. Umar, mana Umar? Iya Pak. Oke, Umar. Tanya dong, Umar, apa yang kamu ketahui mengenai titik konsolot maksimum? Sepertinya titik konsolot maksimum itu titik di mana temperatur, di mana larutannya itu menjadi satu fasa pada semua perbandingan fraksimal, Pak. Oke, udah diajarin kan ketika praktikum kan, Umar? Baru kemarin, Pak. Ya, udah kan. Saya nanya bukan kapan. Saya nanya udah. Oke, jadi perhatikan, yang namanya titik konsolot maksimum atau UCST, atau Upper Critical Solution Temperature, itu adalah temperatur paling tinggi. Temperatur paling tinggi, kan maksimum ya, atau Upper. Jadi temperatur paling tinggi di mana masih terjadi pemisahan fasa. V-separation. Jadi, di sini kalian lihat, di dalam kurva, di dalam kurva ini, perhatikan, ini adalah daerah di mana ada dua fasa. P sama dengan dua. Sedangkan di luar kurva tersebut, itu adalah P sama dengan satu ketika terbentuk suatu larutan yang homogen. Tidak ada separasi fasad, tidak ada pemisahan fasa di situ. Tapi di dalam kurva, itu terjadi pemisahan fasa. Nah, pada titik UCST ini, atau konsolot maksimum, itu adalah titik tertinggi. Suku tertinggi. Temperatur tertinggi di mana masih terjadi pemisahan fasa. Nah, perhatikan, titik konsolot maksimum ini juga yang memisahkan. Yang memisahkan garis fasa. Kalau kemarin kita belajar, perhatikan, ini kan garis gas. Yang ini, perhatikan. Ini kan garis gas. Yang merah, itu garis liquid kan ya. Gini, kita udah belajar tuh kemarin. Nah, kalau di sini, perhatikan. Si titik konsolot ini yang akan memisahkan dua garis fasa. Yang pertama yang warna merah di sini. Coba, saya mau tanya. Andre, mana Andre? Iya, Pak. Andre, kalau garis yang ini nih, lihat nih. Yang saya tunjukin nih. Yang ini nih, yang saya lagi tebelin nih. Ini garis fasa apa, Andre? Menurutmu, Andre? Kan tadi ada alpha, ada beta. Menurutmu, perhatikan ini XB ya. Bukan XA. Menurutmu apa? Beta. Beta. Kenapa, beta? Nebak atau gimana? Menting jawab. Karena lebih banyak betanya. Kayak beta. Oke, perhatikan. Yang warna merah ini adalah garis fasa alpha. Kan XB-nya kecil. XB-nya kecil berarti lebih banyak A atau B? Andre. A. A ya? Kalau A, berarti kan kayak A. Kayak A itu berarti si alpha atau beta jadinya. Apa? Pertama, Mbak. Pertama, Mbak. Pertama, Mbak. Andre, nanti ujian jangan lupa bahkan kalkulator ya. Iya, Mbak. Oke. Yang sebelahnya, perhatikan semuanya. Yang saya arsir atau saya tebelkan dengan warna biru. Ini. Ini berarti adalah beta. Kenapa beta, Pak? Dia di sebelah kanan. Semuanya X-nya kan adalah XB. Jadi kalau di sebelah kanan berarti lebih banyak B. Lebih kayak B. Seperti ini. Nah, perhatikan. Kemudian membaca komposisi dan juga perbandingan fasa alpha dan beta, itu sama persis caranya dengan yang kemarin kita sudah pelajari. Ya, sama persisnya itu gimana? Perhatikan. Misalkan, kita ada di titik ini nih. Kita mulai dengan XB. Katakanlah di sini berapa nih? Aduh, berapa lagi ya? Ini 0,5 ya. Ini berarti 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 gitu ya. Adalah kita punya titik di sini nih. Dari 0,5 ya. Kita punya di titik ini. Pada temperatur tertentu lah. Kita lihat di situ ya. Pada temperatur tertentu, katakan di sini kita bilang 370 Kelvin. Katakanlah ya. Misalkan. Atau berapa? 310 deh. 310 Kelvin gitu. Pada XB 0,5. Kan terbentuk dua fasa itu ya tidak saling bercampur. Bagaimana komposisi di masing-masing fasa alfa dan fasa beta, Pak? Gampang. Kalau di fasa alfa, saya kasih warna merah. di fasa alfa, garisnya tinggal geser ke kiri. Seperti itu, turunin ke bawah. Gini ya. Itu kita akan dapatkan XB di fasa alfa. XB-nya berapa tuh? Kira-kira. Agam. Mana agam? Iya, Pak. Di sekitaran 0,15, Pak. Kenapa? Sekitar 0,15. Oke. Jadi XB-nya 0,15. XA-nya berapa kalau gitu? Di fasa alfa. 0,85, Pak. 0,85. Gitu ya. Kalau di fasa, saya ganti warna biru ya. Di fasa beta, perhatikan, tinggal geser ke kanan. Seret. Sama kan caranya seperti yang kemarin. Turun ke bawah. Seret. Gitu. Ya. Berarti kita dapatkan XB di fasa beta ada berapa? Ya. Agam. Masih agam. Aduh, agam. 0,85 juga, Pak. 0,85? Enggak lah. 0,8 lah ya. Oh, iya. Kemudian XA-nya berarti berapa? 0,2, Pak. Lihat ya. Fasa beta kayak B, kan? Fasa alfa kayak A. Benar nggak? Benar nggak? Iya, Pak. Jadi komposisinya sama tuh. Masing-masing tinggal tarik garis yang memotongi masing-masing garis fasa saja. Gitu ya. Tempang. Kemudian, bagaimana perbandingan antara alfa sama beta, Pak? Pakai level rule. Perhatikan. Kan N alfa per N beta berarti sama dengan L beta per L alfa. Coba saya mau tanya ke... Ke-ke-ke... Aulia. Mana Aulia? Iya, Pak. Aulia? Iya. L beta yang mana, Aulia? Gimana cara ngitung L beta? 0,8 kurang 0,5. Nah, pintar. Per? Per 0,5 kurang 0,15. Oke. Berapa tuh hasilnya? Sebentar, Pak. Dihatung dulu. Berarti 0,3 dibagi 0,35. 0,857, Pak. 0,857. Gini ya? Iya. Oke, jadi ini adalah... Apa namanya? Benar hitungannya Aulia ini? Benar? Iya, Pak. Benar, Pak. Oke. Jadi, kita bisa tahu komposisi masing-masing di... Komposisi ya. Kita tahu komposisi di masing-masing fasa. Dan kita tahu perbandingan relatif dari kedua fasa tersebut. Gampang kan? Caranya persis sama. Pak, itu kalau temperaturnya diturunin ke bawah gimana, Pak? Nanti kalian akan dapatkan kira-kira bentuk yang seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini T biasa. Ini XB atau XA. Kita akan dapat membentuk kayak gini, kayak telor. Kalau dilanjutin ke bawah terus ya. Kayak telor gini lah. Bentuknya. Nanti ini berarti puncak paling atas tetap UCSD ya. Atau titik konsolut maksimum ya. Titik konsolut maksimum. Sedangkan yang di bawah, Kita sebut sebagai LCSD ya. Lower critical solution temperature. Atau titik konsolut minimum. Apa tuh Pak pengertiannya? Ya sama aja. Pengertiannya berarti titik terendah. Suhu terendah. Temperatur terendah. Dimana masih terjadi separasi fasa atau pemisahan fasa. Bisa difahami semuanya sampai sini? Halo? Bisa Pak. Bisa ya? Gitu. Jadi. Sekarang saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya. Siapa ya? Ahmad Faris Ansyarullah. Anda? Hadir Pak. Oke. Ahmad, kalau di sini. Hitung F-nya gimana? F-nya berarti dengan fasa 1. Komponennya dulu dong. Oh komponennya. Komponennya ada 2 Pak. Terus? 2 dikurang 1 ditambah 1. Oke. Jadinya berapa? 2 ya? Jadi di daerah yang homogen ini yang cuma satu fasa ini 2. Kita bisa bergerak bebas. Tapi kalau di sini gimana? Ahmad. Kalau di sana berarti komponennya. Eh kalau di sana berarti fasanya ada 2 Pak. Berarti 2 dikurang 2 ditambah 1. Berarti fase. Nah, 1 kah? Cuma 1. Oke. Yang lain semua ngerti ya perhitungan aturan Gips-nya ya? Iya Pak. Paham? Paham Pak. Paham Pak. Oke. Bagus. Lanjut. Tadi kan kalau misalkan temperaturnya diturunin Pak. Kayak gini nih. Nanti kalau temperaturnya dinaikin gimana Pak? Temperaturnya naikin terus. Sampai nanti misalkan, kan masih masa liquid ya. Temperaturnya naikin terus. Ini kan kayak gini. Eh, temperaturnya naikin terus Pak. Lampai nanti terjadi penguapan. Gimana Pak? Ya tinggal gini kan. Nanti ada ininya. Ketemu. Kalau naikin temperaturnya terus, ketemu diagram fasa yang liquid vapor, liquid gas. Yang kemarin kita sudah belajar. Atau kalau dia membentuk misalkan aziotrope, yang minimum misalkan nanti akan ketemu seperti ini. Keatasnya nanti ketemu seperti ini. Ya. Di sini. Temperaturnya kan masih rendah nih. Naikin terus. Sampai terjadi penguapan. Nanti kalian akan ketemu diagram fasa yang ini. Yang kemarin kita sudah belajarin. Nah, ada kasus tertentu. Di mana? Perhatikan. Ada kasus tertentu di mana ketika kita panasin terus-menerus. Gitu ya. Sorry. Ketika kita naikin temperaturnya. Sebelum dia. Nah, perhatikan di sini. Saya mau panggil seseorang. Siapa ya? Charmenita. Mana Charmen? Iya, Pak. Oke. Charmen, perhatikan. Kalau kita panasin terus-menerus. Dari posisi satu di sini ya. Ke posisi dua. Apa yang terjadi di posisi dua? Menjadi satu fasa. Aduh. Apa? Menjadi satu fasa, Pak. Oke. Menjadi satu fasa ya. Jadi sebelum dia mengalami penguapan, dia bercampur dulu. Jadi kan di sini dia berpisah nih ya. Terbentuk dua fasa. Kemudian kita panasin, dia akan terbentuk satu fasa. Masih liquid semuanya. Kemudian nanti sampai sini baru dia mulai mengalami pendidikan atau penguapan. Bener nggak? Halo? Betul nggak? Mana Charmen? Jangan di mute dulu. Sekali masih nanya kamu. Bener nggak? Bener, Pak. Oke. Nah, perhatikan sekarang. perhatikan sekarang bahwa bisa saja ketika kita naikin temperaturnya, sebelum dia bersatu menjadi satu fasa yang di sini, dia sudah mengalami penguapan. Itu bisa saja. Itu bisa saja. Jadi, apa namanya, bisa saja dia mengalami penguapan sebelum tercampur. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti bentuk diagram fasanya akan seperti ini, perhatikan. Nah, misalkan gitu. Aduh, jelek lagi. Bapalah. Nah, misalkan seperti itu ya. Aduh. Ini mana gambar yang bagus ya. Nah, gitulah kira-kira. Jadi, misalkan di titik ini nih. Kita panasin. Pas di titik ini, dia kan belum mengalami ini kan ya. Belum mengalami homogenisasi ya. Belum menjadi satu fasa. Belum bercampur. Tapi kemudian langsung mengalami penguapan. Gitu ya. Dia langsung mengalami penguapan. Seperti itu. Ya. Itu bisa terjadi. Kemudian bisa juga dari titik ini. Titik ini masih dua fasa. Masih terpisah, 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 terpisah. Pas di titik ini nih. Titik ini kan sebenarnya titik asiatropnya nih. Langsung dua-duanya mengalami penguapan. Gitu. Ya. Langsung mengalami penguapan. Seutuhnya. Seperti ini. Itu bisa juga terjadi. Ya. Bisa juga terjadi seperti itu. Jadi, ada kondisi yang seperti ini. Di mana masih tidak bercampur. Ya. Dua fasa. Liquid. Terus dipanasin. dia bercampur buruk. Baru mengalami penguapan. Tapi bisa juga seperti ini. Dipanasin. Dari masih terpisah, langsung menguap. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Jadi, perhitungan itunya gimana, Pak? Aturan tuas, left rule. Kemudian menghitung masing-masing komposisi. Caranya gimana? Sama. Caranya sama. dengan yang sudah kalian pelajari hari ini dan yang kemarin. Oke. Sampai sini. Ada pertanyaan? Halo. Ada pertanyaan? Oh ya, Pak. Permisi, Pak. Ya. Silahkan. kalau misalnya UCST sama LCST itu bisa dijelaskan secara kimia, enggak, Pak? Asalnya berdasarkan interaksi antar molekul. Bisa. Bisa. Nanti apa namanya misalkan ya. Mana tadi gambarnya? Nah, di sini UCST. Ya kan? UCST ini apa tadi? Area? upper critical solution. bukan. Maksudnya definisinya apa? Titik tertinggi di mana kedua fase bisa koeksis, Pak. Ya. Kedua fase titik tertinggi di mana masih terjadi phase separation. Masih terjadi separasi fase. Kemudian di atas temperatur ini artinya apa? Dari satu fase, Pak? Nah, dia menjadi satu fase. Yang namanya apa namanya interaksi. Yang namanya interaksi. Ini kan sebenarnya basisnya interaksi kimia ya. Kalau misalkan di sini di atas UCST dia bercampur secara homogen artinya terjadi interaksi yang baik antara si A sama si B. Benar ya? betul, Pak. Betul. Sedangkan kalau misalkan di bawah temperatur tersebut terjadi pemisahan fase itu artinya terjadi interaksi yang kurang baik atau tidak saling menstabilkan misalkan antar kedua komponen antara A dan B. Nah, perhatikan untuk terjadi interaksi yang baik kita punya beberapa syarat yang kamu ketahui apa, Arya? Gaya antar molekulnya sejenis, Pak. Jadi interaksinya bisa favorable. Gimana? Sorry? Gaya antar molekulnya sejenis, Pak. Jadi bisa interaksinya favorable. Oke. Jadi satu jenis interaksi. Benar ya? Yang kedua apa? yang kedua, Pak? Yang kamu tahu aja. Atau cuma jenis interaksi aja, Arya? sepertinya yang paling signifikan itu tidak hanya jenis interaksi, Arya. Jenis interaksi betul. Tapi yang kedua, konformasi bagaimana mereka saling berinteraksi. Misalkan kalau kamu punya venol. Gini ya. Misalkan ya. Venol. Kalau mau berinteraksi dengan air, kan venol dengan air itu ya yang kalian praktikumkan. benar ya, Arya? Kalau misalnya mau saling menurutkan, kan konformasinya atau daerah atau gugus di mana dia harus saling berinteraksi, bagian yang gugus OH dengan OH kan ya? Benar? Iya, Pak. Kalau venol datang bertemunya itu di bagian si siapa namanya ring benzennya ketemu dengan air, kan tidak akan jadi bersatu. Akan terpisah. benar enggak? Betul? Kalau ketemunya begini. Bisa saling bercampur enggak, Arya? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Jadi tidak semata-mata jenis interaksi ya. Tapi apa namanya, konformasi ketika mereka bertemu, ketika mereka saling berinteraksi, itu juga mempengaruhi. Bisa difahami? Bisa, Pak. Tapi contohnya gini, Pak. Contohnya kan kalau misalnya kayak apa nih, ciclohexana sama toluena gitu, misalnya kita namanya temperatur konsolidnya itu upper, Pak. Maksimum gitu. Nah, tapi kalau misalnya temperaturnya kita tinggiin, artinya hidraksinya harusnya makin favorable ya, Pak. Kalau kayak gitu. gimana? Kalau misalnya ciclohexana sama toluena gitu. Terus kita namanya ciclohexan sama toluena. Iya, Pak. Ciclohexan sama toluena dia membentuk dua fasa nggak? Maaf, Pak. Sumpah. Saya ambil referensi. Coba cek ciclohexan dan toluena itu membentuk dua fasa nggak? Nah, di dalam fasa liquid-liquidnya membentuk dua fasa nggak? Gitu. Coba. Ada nggak? Maaf, Pak. Nitrobenzena dengan hexana, Pak. Nitrobenzen dan? Hexana. Hexana. Oke, nitrobenzen dan hexana. Nitrobenzen gini ya. Dan hexana. N-hexana ya? Iya. Oke, terus? Ditemukannya itu sebentar. Di sini 5C14 itu berarti upper consulate, Pak. Oke. Terus? Berarti itu kesimpulannya interaksi. Perhatikan. Perhatikan. Kalau misalkan mereka mau saling bercampur, hexana di sini harus ketemu sama ring benzennya. Bener nggak? Betul, Pak. Terjadi phase separation ketika apa? Mereka tidak saling bercampur ketika apa? Ketika bisa saja si hexana di sini bertemunya bukan dengan ring benzen tapi dengan gugus nitro. Yang kita tahu gugus nitro itu polar, kan ya? Iya, Pak. Begitu. Jadi, kenapa bisa terbentuk phase separation, Pak? ketika si hexana ini bertemu dengan gugus NO2-nya. Itu ya? Paham ya? Iya, Pak. Pada temperatur di atas pada temperatur di atas UCSD di mana terjadi yang satu fasa kita bisa jelaskan bahwa karena suhunya lebih tinggi energi kinetiknya lebih tinggi molekul bergerak lebih bebas, kan ya? sehingga akan lebih memfavoritkan lebih prefer ke arah interaksi antara ring benzen dengan si hexananya. Daripada gugus NO2 dengan si hexananya. Gitu. Bisa, di pahami? Pak, cuman kadang saya mikirnya gini, Pak. Kalau misalnya suhunya ditinggin bukannya interaksi van der Waals-nya itu makin lemah ya, Pak. Jadinya. Kenapa? Kalau misalnya suhunya ditinggin bukannya interaksi van der Waals-nya itu makin lemah ya, Pak. Harusnya. Nah, interaksi van der Waals itu apa artinya? Coba. Interaksi yang sifatnya dominan antara itu, Pak. Gubus non-power dan non-power. van der Waals-nya van der Waals itu ini. Kalian bisa artiin nggak? Oh iya, Pak. Paham, Pak. Apa yang? Kalau misalnya disdependentnya pada... Interaksi yang bergantung pada jarak. Distance-dependent interaction. Makanya gaya London, dipol-dipol, ion-dipol, dan teman-temannya itu sebenarnya adalah bagian dari interaksi van der Waals ya. Karena bergantung pada distance-dependent interaction. Jadi, kalau misalkan suhunya tinggi, molekulnya bergerak lebih bebas ya. Kemudian terjadi, lebih sering terjadi interaksi kan ya. Bener nggak? Energi kinetiknya lebih besar kan? Lebih sering terjadi interaksi, lebih sering bertumbukan lah. itu mirip kayak teori kinetik gas, dan interaksi yang terjadi prefer ke interaksi antara si heksana dengan ring benzennya. Jadinya mereka saling bersampur kan? Saling homogen. Oke? Ada pertanyaan lagi, Arya? Lain, Pak. Terima kasih. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Bagus, Arya. Tapi kalau LCST gimana dong, Arya? Ini kan tadi UCST. Kalau LCST gimana penjelasannya? Coba secara mulai. Bisa nggak? Gini, Pak. Jadi, kemungkinan bisa terbentuk kompleks gitu, Pak. Contohnya kayak air sama triethilamina gitu, Pak. Lu pulain aku, Pak. Jika kemarin paduan suara dikasih ini. Siapa tuh? Suara siapa tuh? Maaf, Pak. Saya lagi dimekten, Pak. Cukup gado, Pak. Jadi, contohnya kayak air dan triethilamina gitu ya, Pak. itu bisa saling missable karena terbentuk suatu kompleks yang lemah gitu, Pak. Sementara kalau misalnya pada temperatur yang cukup tinggi, kompleksnya itu interaksinya akan mudah diputuskan, Pak. Jadi, kurang saling melarutkan gitu, Pak. gimana-gimana? Bisa diulang? Suara saya jelas, Pak, sekarang? Iya, jelas. Oke. Jadi, pada temperatur yang lebih rendah itu air dan triethilamina itu bakal membentuk satu kompleks yang sifatnya apa nih? Lemah gitu, Pak. Kompleks yang lemah gitu. Maksudnya interaksinya lemah gitu. Tetapi kalau misalnya pada temperatur yang tinggi, interaksi yang lemah itu bakal mudah putus, Pak. Jadi, akhirnya jadi kurang saling melarutkan, Pak. Nah, penjelasannya gini. Kalau di suhu yang rendah, di bawah LCST, si kedua komponen kan akan saling mudah bercampur. Kenapa? Karena pada suhu yang rendah, interaksinya akan juga lemah. Jadi, AA sama BB itu juga lemah. konsekuensinya apa? A dan A ini bisa gampang putus, B dan B juga bisa gampang putus, sehingga bisa terbentuk interaksi AB. Itu yang tadi kamu dimaksudkan, Arya, dengan kompleks. Bukannya yang suhu tinggi ya, Pak? Kalau misalnya suhu tinggi kan putus, Pak. Enggak. Kalau low temperature, kedua komponen itu akan lebih mudah melakukan karena mereka membentuk weak kompleks tadi, Arya. Karena kompleksnya weak, mudah untuk putus, A dan A mudah putus, B dan B mudah putus, kemudian mudah juga untuk membentuk A dengan B, sehingga mereka bisa saling melarutkan. Tapi kalau pada suhu yang tinggi, di atas LCST, di atas LCST, A dan A menjadi lebih kuat, B dan B menjadi lebih kuat, sehingga susah diputuskan, kemudian susah untuk membentuk AB yang saling bercampur. Nanti dinaikin terus, sampai di atas CCST, baru penjelasan yang tadi. Bisa dipahami? Paham, Pak. Makasih. Oke, good. Yang lain ada pertanyaan? Halo pertanyaan? Yang lain? Bisi, Pak, mau tanya? Silahkan, Evi, Eta. Yang diagram Pasa yang sebelumnya, itu cara nentuin komponennya gimana ya, Pak? Yang mana? Yang ini? Iya, yang itu. Kenapa? Cara nentuin komponennya gimana ya, Pak? Oke. Cara nentuin komponennya maksud kamu gimana? Komposisi? Oke. iya, iya, Pak. Komposisi. Oke. Perhatikan. Ini misalkan XB. Berarti ini alpha ya. Bener nggak? Bener, Pak. Bener ya? Misalkan dari sini nih, kamu punya katakanlah ini 0,5 ya. Atau jangan di tengah deh. Di sini deh, 0,4. Oke? Mana, Evi, Eta? Jangan di mute dulu. Iya, Pak. Oke. Terus kita panas ini. Rok di titik ini. Berarti kan masih masih liquid ya? Evi, Eta ya? Masih, Pak. Masih liquid. Terus kita hitung alpha sama betanya. Tinggal geser ke kiri. Oh, ini mungkin 0,2. Ini geser ke kanan. Oh, ini mungkin 0,9. Berarti di fase alpha, XB 0,2. Di fase beta, XB 0,9. Paham di sini ya? Paham, Pak. Nanti N alpha per N beta bisa kamu hitungkan ya? Bisa, Pak. L beta per L alpha. Bisa, betul? Iya, Pak. Oke, bagus. Kemudian, kamu panasin lagi. Setelah ya? Tidak, Pak. Kamu panasin. Ini titik ini. Nah, tepat di garis tuh ya. Tepat di garis. Tepat di garis ini artinya apa? Ada fasa liquid. Jadi gini. Ada fasa liquid. Tapi dua fasa ya. Alpha sama beta. Sama ada fasa uapnya. Betul? Betul, Pak. Gimana, Pak? Ngitung komposisi di alpha sama betanya. Tinggal sama. Geser ke kiri. Geser ke kanan. Setelah. Betul? Iya, Pak. Terus, untuk ngitung fasa fasa ininya gimana? Fasa uapnya gimana? Tinggal geser ke sini ketemu yang garis uap di sini kan ya? Ini kan uap. Tinggal geser ke sini ketemu tarik ke bawah. Dapet. Paham? Paham, Pak. Terus, gimana Pak nentuin alpha sama n beta? Bisa. Tinggal pakai level rule. Betul? Betul, Pak. Kalau mau nentukan level rule tapi untuk n liquid per n gas gimana? Ambilnya ini sama ini kan ya? Iya, Pak. Kalau alpha sama beta kan ini sama ini. Betul? Betul. Gitu. Terus nanti panasin lagi, Pak. Panasin lagi di sini. Gimana tuh, Pak? Masih ada alpha dan beta gak sekarang? Udah gak ada. Udah gak ada lagi ya. Udah gak ada lagi ya alpha sama beta ya. Iya, Pak. Yang ada adalah fasa liquid sama fasa uap. Tinggal geser ke sini dapat liquidnya berapa? Betul? Betul. Tinggal geser ke kanan mendapat uapnya berapa? Betul? Komposisi di fasa liquid sama fasa uap. Terus perbandingan fasa liquid sama fasa uapnya gimana, Pak? Tinggal level rule lagi. Sama kan? Iya. Bisa dimerti sekarang inviata? Bisa, Pak. Oke. Bagus. Bagus, Pak. Iya. Berarti yang pas di titik-titik mulai menguap itu pasannya jadi tiga ya, Pak. Masa beta apa sama luar. Gimana? 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 Halo? Halo? Halo, Pak. Iya. Saya pakai device temannya, Pak. Oh, koneksi saya terputus, Pak. Ternyata. Oke. Gimana? Saya mau bertanya untuk misal yang di saat ada pertama mendidih yang masih ada alfa dan beta itu berarti tiga fasa, ya, Pak? Fasa alfa, beta dan fasa uap. Sorry, sorry. Gimana? Agak putus-putus sih, saya. Yang waktu saat mulai mendidih itu, Pak. Di sini, ya? Iya, Pak. Berarti ada tiga fasa, Pak. Alfa, beta sama uap. Gimana? Ada tiga fasa, Pak. Fasa alfa, fasa beta sama fasa uap. Atau tetap dihitung? Iya. Dua. Jadi, fasa liquid sama uap saja. Nah, kalau tadi yang kita hitung dari gimana, ya? Dari sebentar. Kalau kita hitung yang dari sini sama dari sini, ya, itu berarti kita lihat sebagai liquid dan uap. ngerti, ya? Yang dari sini. Ngerti, ya? Oke, Pak. Tapi kalau kita ngitung dari sini, ya, dari sini sampai ke sini, berarti kita hitung sebagai apa? Alpha dan beta, Pak. Alpha dan beta. Di liquid saja. Oke? Oke, Pak. Terus yang pas di titik yang sudah sisa uap dan liquid itu di titik yang di tengah. Itu berarti liquidnya kita hanya lihat si XB, ya, Pak. Mana? Yang di situ berarti liquidnya sisa komponen B saja, Pak. Liquid. Liquid kan berarti yang ini, ya? Betul? Katakanlah XB-nya. Sementara, XB-nya berarti 0,18. Misalkan, ya. XA-nya berapa, Pak? 1 kurang 0,18, Pak. Iya, 0,82, ya. Betul? Betul, Pak. Oh, jadi light-nya gitu, ya, Pak? Iya. Kalau di uapnya gimana? Tinggal aja, misalkan ini 0,45, misalkan. YB, ya, berarti, ya. IA-nya berapa, berarti? 0,55. 0,55. Oke? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Eh, siapa yang nanya itu, Marusan? Yudi, Pak. Loh, kok pakai akun Evi-nya, Pak? Saya tadi ke-disconek, Pak, tapi saya lagi bersama Evi di sini, Pak. Di CC. Oh, nggak berdua, kan? Iya, Pak. Nggak berdua? Ramai-ramai, ya? Iya, ramai-ramai, Pak. Ramai-ramai. Oh, oke, oke. Saya kaget. Ini beneran, nih. Oke, sip. Ada lagi? Yang ingin bertanya? Sebelum kita kita gambar lagi. Ada yang ingin bertanya? Ayo. Mau nanya, Pak? Ya, boleh. Silahkan. Pak, itu kalau suhunya diturunkan lagi di bawah LCST, ada kemungkinan terbentuk di geram pasal baru, nggak, Pak? Gimana, gimana, gimana? Kalau suhunya diturunkan lagi, Pak, di bawah LCST, itu bisa nemu diagram pasal lagi, nggak, Pak? Kalau dinaikkan. Oh, nanti itu dia kalau diturunkan terus kan jadi padatannya, bener nggak? Iya, Pak. Nanti kita habis ini kita belajar yang diagram pasal untuk yang solid-solid. Atau yang solid-liquid. Oke, Pak. Ya. Gitu. Ayo, ayo. Ada lagi? Oke. Ada lagi? Ada lagi? Dari saya belum, Pak. Oke. Kalau gitu sekarang saya mau tanya. Klares? Klares ada, Klares? Ada, Pak. ada pertanyaan, Klares? Aman, Pak. Sampai saat ini. Masih jelas, ya? Bisa, ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Kalau kalau siapa lagi, ya? Novan Rais itu di sini, bukan sih? Ada nggak? K-01, Pak. Hah? Ada? K-01. Oh, K-01. Oke, oke. Delvi. Delvi mana? Iya, Pak. Jelas, Delvi? Jelas, Pak. Oke. Faik? Jelas, Faik? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Dito mana? Dito? Ada, Pak. Jelas, Dito? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, kalian sekarang perhatikan soal berikut. Mana sih? Stop share. Kalian coba lihat soal berikut. Oke. terlihat nggak? Terlihat? Terlihat. Oke. Coba. Gimana ya? Enaknya ya. Nah, kalian coba lihat grafik itu. Ya kan? Kemudian langsung kalian coba gambarkan ulang deh. Gambarkan ulang, terus jawab ini, pertanyaannya. disitu diminta describe, deskripsikan apa yang akan kamu temukan ketika suatu campuran dengan komposisi XB sama dengan 0,8 itu dipanaskan. Jadi, gini deh. nah, garis ini kalian lihat, ini disebut sebagai isoplet ya. Garis ini disebut dengan isoplet nih, garis yang ini nih. Isoplet ya. Isoplet. Isoplet. Jadi, misalkan kita punya komposisi tertentu, kemudian kita panaskan atau kita dinginkan, nanti terjadi perubahan kan ya, terjadi perubahan baik komposisi maupun perbandingan fasanya, itu disebut dengan isoplet. Jadi, kalian jelaskan di titik ini. Kita mulai dari titik di sini, ini titik satu, kemudian di sini, ini titik dua, ini titik dua, ini titik tiga di sini, ini titik empat. Nah, coba sekarang gambar ulang, saya mau kalian gambar ulang, kemudian coba tuliskan masing-masing komposisi dan juga perbandingan fasa di titik satu, dua, tiga, dan empat. Coba gambarkan ulang ya. Yuk, saya tunggu. Saya kasih waktu, silahkan. selamat menikmati. 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 Belum, Pak. Ada yang sudah? Saya udah nge-ngejar ya. Ngitung apa-ngapain itu, Pak? Komposisinya. Arya, oke. Mana Arya gambarmu? Coba tunjukin. Kita mau lihat. Buat fase saat. Ya, kan saya bilang gambar ulang, Arya. Ini memang kamu kopas. Ya, terlanjur, Pak. Tapi saya bisa narik garisnya dari sini, Pak. Lebih akurat ya, Pak. Iya, tahu. Tapi saya mau kalian juga gambar. Coba Arya, ulang Arya. Gambar sendiri, Arya. Oke, yang lain. Vida, mana Vida? Vida? Iya, Pak. Mana Vida? Iya, Pak. Mana sih, gimana paling gila, Pak? Aduh, bingung. Ini, Pak. Bentar, Vida. Saya ini. Saya spotlight. Miring, Vida. Miring. Miring ini. Miring. Kan jadinya, ngerti nggak sih? Portal landscape gitu. Oh, mau gini, Pak. Nah, gitu. Nah, ini bagus nih. Vida gambar sendiri, kan? Wah, dia ngerjain F-nya juga ya. Komposisinya gimana? Kamu hitungnya. Aduh. Komposisinya belum? Komposisinya. Aduh, gimana? Kamu lagi dimana sih, ini? Lagi di sekre. Oh, di ini? Amisca? Bukan sih, Pak. Bukan? Di Salman. Oh, oke. Oh, di Salman. Oke. Hitung ininya ya. Komposisinya ya. Sama perbandingannya ya. Iya, Pak. Oke. Ganti. Aida. Mana Aida? Iya, Pak. Mana tunjukin Aida? Bentar, Pak. Boleh saya foto dulu enggak, Pak? Soalnya ini buka zoom-nya di laptop, Pak. Oh, oke. Ganti dulu kalau gitu. Siapa ya? Willy? Willy? Siapa? Mana Willy? Ini saya sebenarnya pakai tab, tapi tab-nya tidak lagi saya masukin ke apa namanya? Apa maksudnya, Pak? Saya ngerjainnya pakai tab. Tapi... Oh, pakai tab. Oh. Kok nggak bisa share screen? Soalnya, apa namanya, tab-nya ini nggak ada internet ya, Pak. Saya nggak masukin. Oke, sebentar. Sebentar. Oke. Kamu di mana, Willy? Di kooperasi. Oh, keren. Bagus. Udah hitung komposisinya juga ya? Iya, belum semuanya. Oke, good. Makasih, Willy. Di samping kamu siapa tuh, Willy? Daryl, Pak. Nah, Daryl. Mana Daryl? Tunjukin Daryl. Kalian berduaan doang? Nggak. Banyak, Pak, ini. Oh, banyak. Pak, gimana? Kamu kalah cepat dari siapa? Tidaknya kebawahan, jadi aku akan... Ayo, digiberesin ya, Daryl, ya. Iya, Pak. Siapa lagi yang di situ? Ada Mark, Pak. Mark? Mana Mark? Tunjukin. Mark? Mana Mark? Laptopnya lagi mati, Pak Cunha. Iya, tunjukin lewat kamu aja. Iya, dia kerjainnya di laptop, terus laptopnya mati katanya, Pak. Jadi nggak bisa. Nah, gimana sih? Kok ngerjain di laptop? Kan saya minta harus gambar, Pak. Aduh. Gambar digital, Pak. Iya, gambar di kertas aja kayak Daryl. Kalau laptopnya ngehenggan. Oke, siapa lagi yang di situ? Ada... Ada Willa. Ah, mana? Ya, ini sih, Pak. Yang lainnya gagal gitu. Oh, yang bener yang mana jadinya? Yang paling kanan ya? Oke. Yang benernya yang mana jadinya? Dari tiga gambar itu? Yang di kanan bawah, Pak. Oke. Oke, sip. Siapa lagi yang ada di situ? Kalian deh. Oke. Siapa lagi? Satu lagi deh yang ada di situ, siapa? Siapa? Lurin, Lurin. Ada Nobis. Siapa? Lurin, Lurin. Hah? Ada Aulia. Aulia. Oke. Mana Aulia? Mungkin Aulia. Halo, Pak. Ya, mana? Ya udah, lepas dulu yang di situ. Jadi harus deket-deketan gitu. Pake ininya. Pake headset-nya. Belum beres tuh komposisinya. Beresin ya. Ya, Pak. Oke. Nah, sip. Sekarang perhatikan semuanya. Oke. Oke, sekarang perhatikan semuanya. Echoscreen. Sudah terlihat lagi nggak? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Di titik satu komposisinya, apa namanya, tinggal kita geserkan ya. Ini kan UCST-nya nih ya. Ini UCST-nya. Berarti garis yang sebelah kiri garis masa alfa atau beta ya. Alfa atau beta ya? Alfa. Alfa ya. Ini beta. Gitu ya. Untuk di titik satu ya sudah. Pada fase alfa berapa ininya? 0, berapa nih kira-kira? 0,05 lah ya. Boleh ya? Kira-kira lah. Oke? Ya, Pak. Sedangkan yang di sini 0, berapa nih? 0,9 ya? Ya. 0,88, Pak. Ya, boleh lah. Ya, 0,88. Aturlah. Gitu ya. Nanti tinggal alpha per n beta-nya berapa berarti? Di titik satu. 8 per 75, Pak. Enggak, enggak. Coba. Step by step. Berapa jadinya? Jadi LB. 0,88 kurang 0,8. Nah. Minus 0,8 per 0,8 minus 0,05. Gitu ya. Nanti dapat hasil yang berapa. Begitupun di titik dua. Keser ke kiri. Tarik. 0,2 ya. Oke? Itu adalah XB di alpha. Tarik ke kanan. Turun ke bawah. Berapa nih? Mau 0, berapa nih? 0,85 lah ya. Boleh ya. Berarti XB di fasa beta adalah 0,88. Perbandingannya gimana, Pak? Ya, tinggal dengan cara yang sama. Di titik dua. Nah, di titik dua nih. Gimana nih di titik dua? Eh, di titik tiga, sorry. Di titik tiga gimana nih? Agam. Agam mana agam? Iya, Pak. Di titik dua? Eh, di titik tiga gimana, Agam? Di titik tiga, XB-nya 0,8. Terus? Terus XA-nya 0,2. Itu di fasa alpha atau beta? Di fasa beta, Pak. Fasa beta. Di fasa alpha? Di fasa alfanya berarti 0,28. 0,2? 0,3. 0,39, Pak. Ya, oke lah. Sekitar itu ya. 0,39, 0,4. Tapi kalau N beta per N alfanya jadi berapa? N beta. Berarti L beta, L alpha per L beta, Pak. Iya, jadinya. Eh, kok L beta per L alpha? Harusnya N alpha, eh, L alpha per L beta, ya, Pak. Iya. Aduh. Kamu nggak baca-baca lagi nih, Agam. Banyak pelajar, ya? Iya, Pak. Jadi berapa, dong, N beta per N alfanya? Jadi 0, Pak. Eh, kok 0? L alpha. Dan L alpha per L beta. L beta-nya akan nilai. L alpha-nya berarti yang itu 0,8 min 0,4 per 0 berarti infinity, Pak. Iya, ya. Artinya apa? Pada titik 3 ini campurannya tepat, tepat bercampur. Maksudnya ya, Agam, ya. Tepat bercampur. Jadi jadi fasa beta, gitu. Alfanya masih ada, tapi tinggal sangat sedikit. Sehingga di titik 3 ini kita sebut sebagai titik di mana campurannya tepat bercampur. Atau tepat membentuk satu fasa. Bisa difahami? Iya, bisa, Pak. Di titik 4 gimana? Siapa ya? Agam, tunjuk siapa, Agam? Ivan lagi boleh, Pak. Jangan, loh. Kasian. Kamu Ivan mulu. Kamu ada apa dengan Ivan? Aduh. Aduh, siapanya? Kok kalian sangat memfavoritkan Ivan, sih? Aduh. Dia kayak BTS diangkatkan kalian, gitu. Aduh, siapa, dong? Apa, dong? Siapa, dong? Alfajri, Pak. Alfajri. Udah tadi, yang lain. Oh, oke. Aduh. Sama lagi. Kalau nggak cewek, deh. Kamu malah mirip. Terus, sih, gimana? Dena-Dena, Pak. Saya jadi ragu, nih. Hah? Dena. Dena, lagi. Dena, ya, boleh. Dena. Mana, Den? Kalau di titik empat gimana, Dena? Berarti kalau di titik empat, dia ke alfanya. Eh, masih ada alfa nggak sama beta nggak di titik empat? Oh, udah. Udah satu fase, ya? Udah nggak ada. Aduh, Dena. Kan yang dua fase itu cuma di dalam kurva aja, kan, ya? Yang di dalam kurva saja. Di luar kurva, tidak ada lagi alfa dan atma beta. Kenapa? Karena sudah menjadi satu campuran yang homogen. Ya, fasanya cuma satu. Jadi di titik empat gimana, nih, penjelasannya? Satu. Hah? Ya, apanya satu? Fasanya satu. Fasa alfanya satu. Gimana, sih, kok fasanya alfanya satu? Nggak ada lagi alfa sama beta, Dena. Kamu ngerti nggak? Nggak ada alfa-beta, tapi fasanya jadi satu. Iya, fasanya satu, ya. Bukan fasa alfanya satu. Fasanya satu. Dengan komposisi XB sama dengan? 0,8, Pak. 0,8. Ya kan, langsung kelihatan. Di titik empat, semuanya sudah menjadi satu fasa. Satu fasa likit yang A dan B-nya saling bercampur dengan homogen. Dimana komposisi XB sama dengan 0,8. Gitu. Banyak latihan, ya, Dena, ya. Baik, Pak. Oke. Sip. Dena, kamu mau saya tanya siapa lagi, Dena? Jangan Ivan lagi. Siapa, Dena? Bebas, Pak. Cowok-cewek, Pak. Iya, terserah. Aduh, milih ini dong sama Dena. Ayo, Dena. Coba, Dena. Itu, Indri mungkin. Indri? Mana Indri? Ya, Indri. Indri, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bisa, ya. Harus lulus, ya, Indri, ya. Banyak latihan, ya. Alvin, Alvin. Alvin, jelas, Alvin. Alvin. Mana Alvin? Alvin Trias, mana orangnya? Hilang. Nggak bisa chat. Ini kamu bisa chat. Bisa ngomong kali. di-allow host, katanya. Maksudnya? Tidak bisa on mic. Oke. Ngerti ya, tapi ya? Ngerti nggak, Alvin? Oke, bagus. Evelyn? Evelyn Felicia? Ada? Ada, Pak. Ngerti nggak, Evelyn? Sejauh ini ngerti, Pak. Evelyn, satu lagi. Kan ada dua, ya. Evelyn, satu lagi mana? Iya, Pak. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Loh, kamu ngomong lewat siapa, nih? Angela. Iya, aku gabung sama Indri, Pak. Ngerti, ya? Iya, Pak. Sip. Kalau gitu, itu aja. Untuk minggu ini. Semuanya banyak latihan. Banyak belajar. Agar bisa dapat nilai yang bagus nanti ketika ujian, ya. Itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat berakhir pekan. Semuanya sehat-sehat, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.